Halo selamat siang teman-teman disini ada kendaraan pacero dengan trouble tidak bisa berjalan ya jadi dia ini metik tidak bisa berjalan meskipun dimasukkan tuas persennya ini kita masukkan ke D ke R itu tidak bisa jalan setelah kita cek menggunakan scanner untuk metiknya ternyata ada trouble yaitu sensor speed speed sensor input speed sensor dan output speed sensor setelah kita cek ternyata eh kendaraan ini sebelumnya memang dibongkar di bengkel luar dan ternyata itu speed sensornya itu rusak karena digulang-gulingkan mungkin dibongkar itu nggak tahu speed sensornya itu eh patah ini contohnya itu patah soketnya yang input yang output juga rusak tapi diganti dengan yang imitasi ini untuk yang output speed sensornya dia rusak juga cuma diakal diakal dengan cara di lem dan digitalitis Hai untuk yang speed sensor satunya Oh dia ini menggunakan ini bekasnya ya ini bekasnya dia menggunakan yang imitasi rusak juga tapi diganti imitasi setelah itu meskipun sudah diganti dan sudah diperbaiki oleh bengkel luar tadi masih ada kendala tidak bisa berjalan kadang bisa kadang tidak bisa kadang bisa kadang tidak bisa setelah itu kan masuk ke tempat kita bengkel kita kita cek kita scanner kita indikasi ternyata speed sensor untuk output dan input input speednya itu rusak jadi kita ganti dengan yang baru dengan yang asli jadi aslinya bagus dan saya berpesan kepada pemilik kendaraan jangan sekali-kali bermain dengan sensor ya karena sensor ini tuh sangat sensitif apalagi diganti dengan imitasi percuma kita malah jatuhnya buang-buang duit karena spesifikasinya sudah berbeda ya mending kita kita beli agak mahal sedikit tapi yang asli demikianlah penjelasan tentang speed sensor apa namanya output speed sensor dan input speed sensor tentang transmisi metik yang mana dengan keluhan tidak bisa masuk tidak bisa masuk tidak bisa berjalan meskipun dimasukkan mungkin bisa untuk referensi teman-teman kendaraan ke teman-teman pemilik kendaraan seperti ini kendaraan Pajero ataupun kendaraan yang yang lain yang menggunakan metik ya itu harus hati-hati karena sensor ini tuh dia letaknya itu di luar jadi gampang sekali apalagi saat diturunkan tiba-tiba draminya jatuh itunya patah itu riskan sekali ya teman-teman niat mau memperbaiki malah akhirnya jatuh jatuh tambah biaya karena penggantian yang tidak sesuai ataupun karena kecerobohan dari bengkel yang kurang mumpuni terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih